Kayaan ekonomi global nanti bisa dilelebah ngabalukarkan Bank Indonesia ngundarkan BI rate sewatarah waktu il. Ngajaul na eta BI rate anu ngahontal 25 BPS jadi genep koma 25% ngabalukarkan perbankan nyengharupan pangogan dinengokulakan cost of fund atau wabiaya dana. Ngajaul na BI rate atau suku bunga dasar anu dilarapkan ku Bank Sentral piken ngawangun kebijakan moneter mawa pangogan kerperbankan. Presiden Direktur CIM biniaga Lani Darmawan nembraken pangogan panggedena anu disang harupanku perbankan nyata nga manage atau ngatur cost of fund alias biaya dana sangkan bunga pinjaman terjadi lebih gede. Begitu na pihak na fokus kena ratio current account and saving account atau wakasa. Saya rasa tantangan terbesar bagi perbankan adalah bagaimana bisa memanage cost of fund atau biaya dana. Sebab apabila menjadi lebih know out maka biaya ataupun rate daripada pinjaman atau loan mau gak mau akan menjadi lebih tinggi ya. Nah oleh sebab itu di CIM biniaga kami banyak berfokusnya di kasa supaya bisa mengantisipasi walaupun BI rate itu naik tetapi apabila porsi dari kasanya yang menjadi lebih tinggi maka kami harapkan cost of fund tidak perlu naik sehingga kami bisa mempertahankan juga rate daripada finance. Lani ngembohan di antikas of fund likuiditas dari panggungan agede anusang harapan perbankan kuundak na bii rate. Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa Warta Numbay mengurupi informasi pamungkas di Napidangan Tengah Rapas Sundan di Nteni Esa Urti Sepurang di Nukiwari Ngancik Nubihari sejaya nasam perenjaga mugia janin simpanan kangga urang sadaya ngawakil anis pengampi Tengah Rapas Sundan Sim Kuring Punel Bino Pitri sejamit mungkur amit mundur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hurib Sunda 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 Hurib mauvais Hurib circ Dolan